Gara-gara musik kencang seorang mahasiswa di Lubuk Linggau, Sumsel menikam tetangga kosnya karena suara musik yang kencang pada Rabu 16 Maret dini hari. Korban sempat meminta tolong temannya, namun mereka takut karena pelaku membawa senjata tajam. Akibat peristiwa ini, korban mengalami tiga luka tusuk di dada kanan. Dikutip dari tribun sumsel.com, pelaku bernama Yuda merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Lubuk Linggau. Yuda nekat menikam tetangga kosnya Agus hingga tewas. Peristiwa ini bermula ketika Yuda yang tengah beristirahat merasa terganggu dengan suara musik yang dinyalakan oleh tetangganya itu. Saat ditegur, Agus sempat tak terima dan malah menantang Yuda. Keduanya pun terlibat cek cok hingga berujung penikaman yang dilakukan oleh Yuda. Akibatnya, kejadian ini Agus mengalami tiga luka tusukan di bagian dada kanannya. Menurut kasat reskrim Polres Lubuk Linggau AKP Muhammad Rami, korban sempat meminta tolong teman-temannya di dalam kos. Namun karena melihat Yuda membawa pisau, temannya tak berani keluar. Warga sekitar baru mengetahui kejadian tersebut setelah teman Agus berteriak meminta tolong. Melihat Agus yang berlemuran darah dan sudah tak berdaya, para temannya berinisiatif membawa Agus ke RSUD City Asia. Sesampainya di rumah sakit, Agus dinyatakan meninggal dunia. Tim Macan Polres Lubuk Linggau berhasil menangkap pelaku kurang dari 12 jam. Pelaku Yuda berhasil diamankan di daerah murah berkat berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.